Gila ini kok jadi gampang banget, serius ini temen-temen kalau yang nonton video ini perlu tahu bahwa Ridha Allah, Ridha Tuhan itu ada pada Ridha orang luar. Terus yang kedua, yang menurut saya juga krusia untuk dipelajari di fase-fase awal kita baru masuk ke bisnis sebagai CEO adalah pelajarin dari sisi marketingnya, karena bisnis ini bisa jalan karena bisnis ini punya customer. Lu jangan pernah meng-underestimate dreamer, karena begitu dia datang, lu cuekin dia, maybe dalam setahun dia dapat terjeki, lu sih malu abis, lu gak ada apa-apanya. Temen-temen sekalian, hidupkanlah Facebook Anda dengan melakukan apa yang disebut dengan, kalau saya nyebutnya silahnya adalah Fenomena Amin, Mau, dan Sayang. Ini harus rajin-rajin dipakai begitu. Kalau kita pengen ngasih muka kita, itu kita mainan game ini aja, rejection therapy. Terapi ditolak, kalau biasanya nih, kita kan main game itu biar diterima gitu ya, kita minta uang itu biar uangnya biar diterima. Nah, ini dibalik. Kalau ditolak, itu malah bagus. Jadi, ketika kita membangun sebuah bisnis, kita punya strategi ke depan, harapannya secara bisnis kita lebih sustain. Jadi, itu penting di sini sih. Sampai jumpa di video selanjutnya.